selamat menikmati Salah satu pertanyaan kritis yang diajukan oleh misionaris adalah Mengapa babi diciptakan jika ia haram? Untuk apa diciptakan jika tidak ada kemanfaatan? Pada kesempatan kali ini, Ragam Islam Channel akan membahas kenapa babi diharamkan Al-Quran dengan tegas menyatakan haramnya daging babi Bahkan pengharaman babi disebutkan 4 kali Yakni di surat Al-Baqarah ayat 173 Surat Al-Maidah ayat 3 Surat Al-An'am ayat 145 Dan surat An-Nahal ayat 115 Bahkan di dalam kitab Umat Nasrani tercantum larangan makan babi Yakni dalam kitab Imamat ayat 7-8 Kitab Ulangan ayat 8 Dan kitab Yesaya ayat 2-5 Jadi, jika babi itu sendiri diharamkan, untuk apa babi diciptakan? Berikut ialah hikmah penciptaan babi Untuk menguji manusia Babi yang diharamkan sebenarnya digunakan untuk menguji seberapa jauh seorang manusia dalam mematuhi perintah sang pencipta Manusia yang memakannya, maka ia tidak lulus dalam ujian itu Manusia yang berpegang teguh pada larangan Allah Dengan tidak memakannya, maka ia lulus dalam ujian itu Dialah yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kalian Siapakah diantara kalian yang paling baik amalnya? Quran Surat Al-Muluk ayat 2 Sarana Meneguhkan Manusia Sebagai Khalifatullah Manusia diciptakan oleh Allah SWT untuk menjadi khalifah di bumi Tugas seorang khalifah yakni memakmurkan bumi Banyak hewan yang dikira tidak memiliki manfaat Ternyata membuat manusia menjadi kreatif dan berdaya Termasuk babi Dengan adanya babi, manusia bisa mengetahui tentang berbagai bibit penyakit Yang dibawa binatang itu Dan tertantang untuk meneliti obatnya Seperti yang kita ketahui, babi mengandung cacing pita Bahkan merupakan carrier virus flu babi Menurut Prof. Nal Bandok Penulis buku Adaptive Psychology on Mammals and Birds Menyebutkan bahwa kantung urin babi sering bocor Sehingga urin babi merembes ke dalam daging Akibatnya daging babi tercemar kotoran yang mestinya dibuang bersama urin Sebagai pelajaran agar tidak meniru sifat babi Babi dikenal sebagai binatang yang malas Jorok dan rakus Begitu joroknya babi Ia sampai memakan kotorannya sendiri Bahkan makanan yang akan ia makan Kadang-kadang dikencingi dulu sebelum dilahap Rakusnya seekor babi dapat dilihat dengan tingkah lakunya Yang memakan apapun yang ada di depannya Bahkan demi memuaskan kerakusannya Makanan yang telah memenuhi perutnya dimuntahkan Kemudian dimakannya kembali Allah SWT menggunakan babi sebagai perlambang keburukan Bahkan ada kaum terdahulu yang dikutuk menjadi babi Karena perbuatannya Tidak masuk ke dalam syariat Islam Secara fisiologis babi tidak mendukung untuk disembeli Sebabnya babi tidak memiliki leher Sedangkan Islam mencariatkan penyembelihan binatang pada lehernya Penyembelihan binatang pada lehernya ini bertujuan untuk membersihkan binatang yang disebeli dari darah yang ada di dalam tubuhnya Sedangkan jikalau binatang tersebut tidak memiliki leher seperti seekor babi Bisa dipastikan masih adanya darah yang terkandung di dalam tubuh babi tersebut DNA Babi Mirip Manusia Ditemukannya fakta DNA babi paling mirip dengan manusia Mengkonsumsi babi dapat dengan mudah menularkan perilaku buruk babi kepada manusia Selain rakus, perilaku babi yang pernah diobservasi oleh Muhammad Abduh adalah tidak memiliki cemburu Ketika dua ekor babi jantan dan sekor babi betina dimasukkan kandang Dua babi jantan itu tidak saling berebut Tetapi justru saling membantu untuk mengawini babi betina Hal ini lantas harus dihindari Agar manusia tidak mengikuti perilaku buruk sekor babi Larangan memakan daging babi ini dipertegas oleh Allah SWT Dalam firmannya Quran Surat Nanahal ayat 115 Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atas membangkai, darah, daging babi Dan apa yang disembeli dengan menyebut nama selain Allah Tetapi barang siapa yang terpaksa memakannya dengan tidak menganiaya Dan tidak pula melampaui batas Maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang Yang jelas haramnya babi berdasarkan icma para ulama Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnul Arabi Rahimallah Penyusun Ahkam Al-Quran Umat telah sepakat haramnya daging babi dan seluruh bagian tubuhnya Dalam ayat disebutkan dengan kata daging Karena babi adalah hewan yang disembeli Dengan maksud mengambil dagingnya Dan lemak babi termasuk dalam larangan daging babi Pada intinya semua yang diciptakan oleh Allah SWT memiliki manfaat dan faedah bagi manusia Tinggal bagaimana kita sebagai manusia memilih untuk patuh Atau membangkang terhadap apa yang diperintahkan Allah SWT Demikian alasan-alasan kenapa babi diharamkan untuk dimakan Semoga apa yang telah kita bahas pada kesempatan kali ini Berguna dan menjadi pelajaran bagi kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!